Ketika Anda mengatakan bahwa Alkitab ditulis oleh tangan manusia, pertanyaan saya, apakah Al-Quranul Karim, kitab yang Anda imani sebagai kitab penyempurna ditulis oleh tangan malaikat atau tangan Allah? Iya, jawabannya Bang Effendi ada di dalam jereminya, pasal 88. Kamu jangan pakai Alkitab, kamu tidak malu pakai Alkitab. Kamu tidak malu pakai Alkitab. Apanya yang malu? Kamu tidak malu pakai Alkitab. Apakah Al-Quran yang kamu imani tidak bisa memberikan jawaban? Kamu ini sama semua dengan teman-temanmu. Kalian itu sama semua, loh. Larinya Alkitab, larinya Alkitab, gak punya malu kalian. Gak punya otak kalian ini. Otak kalian gak ada. Saya harus katakan jujur, harus katakan keras. Saya bukan menghujat, saya harus keras. Kalian tidak punya otak, kalian tidak punya akal. Saya bukan marah. Kenapa semua pertanyaan yang kita ajukan, larinya Alkitab, kan gak punya otak itu namanya. Bukan polemikus namanya kalau tidak selalu membuat klaim kosong, tapi ia sendiri tidak mampu memberikan jawaban ketika ditanya balik tentang apa yang mereka selalu tuduhkan. Anehnya, para polemikus ini selalu menuduh Alkitab itu telah dipalsukan, mengalami revisi dan sebagainya dan sebagainya, tetapi sampai hari ini mereka sendiri tidak mampu menunjukkan aspek apa yang dirubah atau direvisi dalam Alkitab itu dan juga sampai hari ini mereka tidak pernah mampu menunjukkan Injil yang asli itu seperti apa dan bagaimana. Nah, pada saat yang sama mereka selalu menuduh Alkitab telah dipalsukan, mengalami distorsi dan sebagainya dan sebagainya, tetapi untuk menguatkan tuduhan-tuduhan mereka terhadap Alkitab itu, justru mereka selalu mencari pembenaran, argumentasi dari Alkitab itu sendiri. Ini sangat aneh ya. Dan di episode kali ini saya akan menghadirkan bagaimana seorang polemikus yang tidak pernah mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang sangat menohok dari seorang murtadin dari Aceh, Effendi Usman. Tentu kita sudah familiar dengan saudara kita Effendi Usman ini. Nah, bagaimana seorang polemikus yang menuduh Alkitab itu adalah karangan manusia biasa, ditulis oleh tangan manusia biasa, tetapi ketika ditanya Effendi Usman, siapa yang menulis Al-Quran, ia tidak mampu memberikan jawaban sama sekali dan justru mencari pembenaran, argumentasinya dengan lari mencari-cari pembenaran di dalam Alkitab. Sebelum kita lanjut menanggapi, kita simak dulu video selengkapnya. Selamat malam. Selamat malam Abu Hanifah. Apa kabar? Kabar baik. Abu Hanifah, baikkah? Sehatkah? Ya, Alhamdulillah. Sehat sehat saja. Alhamdulillah. Silahkan, Abu. Ini kemarin tuh, Bang Effendi tuh udah ganti namanya itu Effendi Usman. Sekarang kenapa berubah lagi, Bang? Gimana ceritanya, Bang? Aduh, saya males ya. Nah, kenapa saya berubah? Pertama begini, saya ingin kasih tahu dulu, Bang Abu Hanifah ya. Akun saya ini, Abu Hanifah, yang pertama sekali saya buat tetangga saya. Itu namanya. Apa tujuan saya buat akun tetangga saya? Agar saya tidak dikenal orang Aceh. Agar orang-orang tidak tahu kalau saya ini orang Aceh. Ya, itu satu. Kalau Abu Hanifah tidak percaya, tanyakan sama Bang Nabirong atau tanyakan sama teman-teman saya yang ada di bawah. Nah, Bang Nabirong adalah orang yang pertama sekali mendampingi, menemani di saat saya buka live pertama sekali. Nama akun saya, tetangga saya. Ketika saya buat akun tetangga saya, saudara-saudara dari Aceh muncul di bawah. Apa taipingan saudara dari Aceh? Weh, anjing, babi, kau ini bukan orang Aceh ya, katanya. Saya tidak bilang orang Aceh. Langsung dibilang, eh, anjing, babi, anak aram jada, anak ini, anak itu, semua anak disebutkan. Nah, saya tidak bilang saya orang Aceh. Kau bukan Aceh, kau bukan Aceh, kau bukan Aceh, kau hanya tumpang lahir di Aceh. Saya berpikir, ini jangan-jangan mereka meminta saya untuk buat nama saya nama Aceh. Nah, akhirnya, dua minggu kemudian, saya ubahlah nama saya. Dari tetangga saya, saya ubah ke Pendi Aceh. Ketika saya buat akun saya Pendi Aceh, dicacimaki juga saya. Tambah dimarahin, dihina. Nah, naiklah beberapa orang. Salah satunya adalah seorang akademis dari Biren, orang Kurumane. Beliau meminta dengan penuh belas kasihan, dengan rendah hati, dengan tulus, ya. Dengan baik-baik, meminta kepada saya. Apa yang beliau minta? Dek, tolong, Dek, gantilah namamu. Buang Aceh itu, Dek, katanya. Nah, apakah saya langsung buang? Tidak, tapi karena beliau ngomong baik-baik, bicara baik-baik. Akhirnya, saya gantilah Aceh. Pendi Sumatera. Oke ya, Bu? Ketika saya ganti Pendi Sumatera, datang lagi orang Aceh. Saya tambah dicacimaki. Tambah marah mereka. Bahkan ada yang mengatakan, tuh, lihat tuh, si Pendi Aceh sudah ketahuan kedoknya. Sudah kebongkar identitasnya. Dia ternyata memang tumpang lahir di Aceh. Dia bukan Aceh. Tapi dia adalah orang Sumatera. Buktinya, sudah diganti nama Pendi Aceh ke Pendi Sumatera. Nah, ini banyak sekali orang Aceh bilang bohong, bohong. Buk bohong. Anak bangai, kurang aja. Leng jelisih temenak. Tapi udah, leng peka jujur, peka-peka bohong. Ya. Tanya bang Nabi Rong. Tanya teman-teman saya di Aceh. Itu, Bu. Lalu, gara-gara itu, saya buat kembali nama saya Pendi Aceh. Nah, sekarang banyak orang Aceh bilang, ganti lagi, ganti lagi. Oh, apa urusanmu suruh-suruh ganti? Begitulah. Latar belakang nama itu. Ya. Mertah usah lah. Jadi, bukan serta-mertah saya Abu Hanifah. Tumpang nama di Aceh. Ya. Bukan, bagi saya, nggak bagus juga ya. Saya nggak suka juga pakai Aceh. Tapi, karena harus saya pakai, ya saya akan pakai. Tapi, nggak apa-apa juga sih. Karena gini, kan, mengingat, karena nama Aceh itu kan, orang Aceh itu, istilahnya, Islamnya kuat di sana. Kalau Islamnya kuat, tidak ada yang ceci maki di bawah. Kalau Islamnya kuat, seriannya Islam. Janganlah bawa-bawa agama. Orang Medan, orang Medan, Abu, semua tahu kok, bagaimana kelakuan oknum-oknum yang, yang katanya kuat Islamnya. Udahlah. Nggak usahlah bawa-bawa agama. Dengar dulu. Dengar dulu, Bang. Aku kan belum habis. Abang belum paham ke mana arah omongan. Saya jangan dipotong dulu, Bang. Saya potong. Kalau bohong, saya potong. Enggak. Ini bukan masalah. Bohong. Dengarkan dulu, biar Abang tidak gagal paham. Begitu, ya. Jadi, begini. Abang Ependi. Orang Aceh itu terkenal dengan syariat Islamnya. Iya, kan? Ketika ada orang Islam, ada orang Aceh yang masuk, Kristen, agar menjadi pelajaran buat orang Islam. Bahwa agar mereka belajar sungguh-sungguh agamanya. Agar mereka tidak disesatkan. Seperti Abang, gitu. Kan menjadi sebuah pelajaran. Tidak ada yang sesatkan saya, bro. Abu, Abu. Iya. Tidak ada yang sesatkan saya. Menurut Abang tidak sesat. Ketika saya membaca Injil Yohanis 14 ayat yang ke-6, di situ saya menemukan kebenaran. Karena selama ini, tengku-tengku di Aceh, para ustadz pemuka agama melarang untuk membaca Injil. Jangan baca Injil. Injil sudah diubah-ubah. Jangan baca Alkitab. Alkitab itu palsu. Timbul pikiran saya, sebenarnya siapa sih yang melarang kita membaca Alkitab? Apakah Allah SWT melarang kita membaca Alkitab? Atau ada aklum yang melarang kita membaca Alkitab? Coba, Coba Abu Wanifah jawab. Siapa yang melarang kita membaca Alkitab? Sebetulnya tidak ada yang melarang. Tidak ada. Alkitab pun sudah jujur. Iya, tidak ada. Karena gini, Alkitab pun kan sudah jujur. Al-Quran dengan Alkitab itu selaras. Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 79, kalau tidak salah, yang bahawasanya kecelakaan yang besar lah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangannya sendiri. Dan begitu. Nah, Alkitab juga membenarkan hal itu. yaitu di dalam Yeremia 88 itu. Yaitu bahwa si penapal sulah yang telah membuatnya menjadi berita bohong. Jadi apa yang disampaikan oleh... Al-Quran ditulis oleh siapa, Abu Wanifah? Malaikat yang tulis. Ini bukan masalah siapa yang menulis. Tidak, jangan. Ketika Anda mengatakan bahwa Alkitab ditulis oleh tangan manusia, pertanyaan saya, apakah Al-Quranul Karim, kitab yang Anda imani, kitab penyempurna ditulis oleh tangan malaikat atau tangan Allah? Ya, jawabannya, Bang Effendi, ada di dalam Yeremia 88. Si penapal sulah ini masalahnya. Si penapal sulah ini masalahnya. Kamu tidak malu pakai Alkitab. Apanya yang malu? Apanya yang malu? Kamu tidak malu pakai Alkitab. Apakah Al-Quran yang kamu imani tidak bisa memberikan jawaban? Kamu ini sama semua dengan teman-temanku. Kalian itu sama semua loh. Tapi Alkitab sudah menyerangkan. Larianya Alkitab tidak punya malu kalian. Tidak punya otak kalian ini. Otak kalian tidak ada. Saya harus katakan jujur. Harus katakan keras. Jangan menghujat. Saya bukan menghujat. Saya harus keras. Kalian tidak punya otak. Kalian tidak punya akal. Saya bukan marah. Kenapa? Semua pertanyaan yang kita ajukan, larinya Alkitab. Kan tidak punya otak itu namanya. Setuju. Apakah Al-Quranmu tidak bisa memberikan jawaban? Ketika ada orang yang typing kasar, abang marah. Tapi ketika abang kasar-kasar, saya tidak marah. Saya tidak marah. Saya biarkan mereka typing. Saya hanya berkata kepada Anda, jangan pakai Alkitab untuk menjawab pertanyaan saya. Setuju. Kami orang Kristen, setiap pertanyaan kalian, dengar, dengar. Setiap pertanyaan kalian, kami tidak pernah memakai Al-Quran. Alkitab bagi kami cukup bagi jawaban. Setiap pertanyaan kalian, setiap tuduhan kalian. Kemana malu kalian? Apa kalian tidak punya malu? Gini, gini masalahnya. Enggak, enggak, enggak. Apa kalian tidak punya malu? Pertanyaan saya, Al-Quran itu ditulis oleh siapa? Tangan manusia yang ditulis, atau tangan Allah, atau tangan malaikat? Kenapa kami tidak menjawab pakai Al-Quran? Karena kalian itu memang tidak percaya. Kalau pakai Alkitab, jangan pakai Alkitab. Kami tidak perlu Al-Quran. Kalian sudah tidak. Sebentar-sebentar, Abu Hanifah. Jan bilang takut-takut. Jan framing kau. Kalau tidak takut, ngapain diancam? Oke, oke, oke. Sama saya, sama saya, sama saya, sama saya. Apa yang mau? Apa yang mau mau klien? Apa yang mau mau klien? Begini. Kalau kau punya, sebentar, sebentar. Kalau kita mau memang punya kebenaran dan sempurna, silakan tunjukkan kebenaran dan kesempurnaan itu dari dalam kitabmu. Bukan dari orang lain. Justru aku membela Alkitab. Sebentar, sebentar. Sebentar, begini, sebentar. Begini, Bang. Sebegini, sebentar. Kamu tidak bisa membuktikan kalau kamu ganteng, gara-gara menunjukkan orang lain jelek. Bukan karena orang lain jelek, lalu kamu ganteng. Tidak bisa. Kalau kau bilang, aku ganteng. Mana buktinya? Lihatlah itu artis itu. Ganteng, ganteng. Nah, itulah aku. Tidak bisa begitu. Kau harus dibuktikan. Ini tampang gua nih ganteng. Ganteng gak? Kau bilang kau ganteng, tapi kau tunjuk muka orang. Gak bisa kayak gitu. Tunjukkan mukamu kalau benar-benar mukamu ganteng. Silakan. Gak punya malu. Gak malu kau tunjuk muka orang. Gak malu gitu loh. Sebentar. Sebentar, Abu. Sebentar, Abu. Jangan dipotong. Sebentar, Abu. Kalian ini, Abu, sama semua. Sama semua, para pulmikus. Makanya saya bilang, kalian tidak punya malu. Tidak punya otak. Apapun pertanyaan kita. Lari ke Alkitab. Apapun pertanyaan kita. Lari ke Alkitab. Di sisi lain kan tidak beriman kepada Alkitab. Karena Alkitab sudah diubah-ubah. Alkitab sudah dipalsukan. Alkitab ditulis oleh tangan manusia. Pertanyaan saya. Siapa yang menulis kitabmu? Siapa yang menulis kitabmu? Makanya dengar dulu ketika orang ngomong. Jangan ngamuk-ngamuk dulu, Bang. Itu pertanda orang-orang. Bukan ngamuk. Supaya kalian sadar. Kalau tidak, selama ini tidak sadar. Biarin Bang Fendi. Biar saya tunggu. Bisa tenang nggak? Bisa tenang nggak? Kita tenang. Tapi kalau kalian tidak sadar, kita ingin menyadarkan kalian. Saya tunggu jawab. Gimana orang? Aduh. Saya tunggu kamu jawab. Gimana? Apakah dipertanyaan Bang Fendi? Jawab. Iya. Kenapa kami selalu mengutip Alkitab? Itu yang pertama. Enggak, enggak. Bukan itu, Bang Fendi. Bukan itu. Siapa yang menulis Al-Quran? Apakah tangan manusia? Atau tangan Allah? Atau tangan malaikat? Silahkan. Sepatis ini. Enggak, dengan bertakkiah. Di tempat saya tidak bisa bertakkiah orang. Enggak, biarin ya Bang Fendi. Biarin. Ini bukan masalah. Kenapa kami itu ketika membahas atau berdiskusi dengan teman-teman yang dari Kristen, Kristen selalu memakai Alkitab. Karena memang itu kitab yang diimaninya. Sedangkan orang Kristen itu memakai kitab Al-Quran itu mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Oleh karena itu, dengar dulu jangan apa, jangan istilahnya menghibur diri itu. Sebentar, sebentar, sebentar. Ulangi dulu statementmu. Kalian menggunakan Alkitab karena memang itu yang kami pakai. Gitu ya? Iya. Kita beriman kepada Alkitab, Bang. Benar, Bang. Lalu, kalau kalian... Coba, 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 coba. Yang benar, yang benar. Statementnya, statementnya. Ya, statementnya pelan-pelan. Oke, oke. Oke, iya pelan-pelan. Didengar ya, biar enggak gagal paham. Potong-potong, nanti gagal paham lagi. Kenapa ketika kami berdiskusi dengan saudara-saudara kita yang dari Kristen, itu selalu menggunakan Alkitab. Karena Alkitab itu adalah kitab yang diimani oleh saudara kita. Kan begitu. Nah, kenapa kita tidak menggunakan ayat-ayat Al-Quran? Untuk apa kita pakai ayat Al-Quran? Sedangkan di dalam Al-Baqarah ayat 6-7 dijelaskan golongan kafir. Itu sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan. Mereka tidak akan beriman di situ. Jadi, buat kami percuma, kami pakai Al-Quran. Jika mereka orang-orang kafir memang tidak mau beriman. Nah, maka oleh karena itu, kami pakai kitabnya sendiri. Oke, oke, oke. Kenapa kami pakai kitabnya? Kenapa kami pakai kitabnya sendiri? Karena kitabnya sendiri pun tidak diimani oleh orang Kristen itu sendiri. Siapa bilang tidak diimani? Ini lah Bapak-Ibu semuanya. Kita tidak membiarkan dia bertekiah. Sudah, sudah, sudah dulu. Diam dulu kau. Kita bahas satu-satu. Ya. Kenapa kalau kalian kami tanya tentang Al-Quran, lalu kalian menjawab dengan Al-Kitab. Kalian bilang, karena itu yang kami imani. Tadi baru belakangan kau bilang, kitabnya pun tidak diimani. Kau yang benar yang mana? Ini masalahnya kan harus berbeda-bedakan. Kenapa saya tidak mau membahas Al-Quran? Jawaban, makanya dengar dulu. Dengar dulu. Enggak, enggak, enggak. Jangan lari, jangan lari, jangan lari. Sebentar, dengar dengan saya. Siapa yang lari? Abang tidak akan paham tadi. Makanya saya mau jelaskan. Tadi kau bilang, kalian menggunakan Al-Kitab karena kami mengimani Al-Kitab itu. Lalu terakhir kau bilang lagi, Al-Kitab kalian pun tidak diimani. Sebenarnya yang benar yang mana? Aku ada rekaman, jangan main-main kau. Bisa aku ulang. Kami imani atau tidak? Kalian hanya ngaku-ngaku beriman kepada Al-Kitab. Tapi faktanya tidak. Dari mana kau tahu kami hanya? Kita hanya ngaku-ngaku. Sebentar, buktikan. Dari mana kami hanya ngaku-ngaku. Kau pikir, kau pikir kayak kalian. Kami beriman dengan Taurat dan Injil. Oke. Ya, dengar. Saya buktikan. Saya buktikan malam ini. Ketika Yesus memerintahkan was... Ajaran Parisi. Sudah diwaspadai ajaran Parisi? Coba dijawab dulu. Sudah. Buktinya kalian tidak mengimani perintah Yesus. Eh, Sabil. kau selalu hanya membawa dari tadi kami tahu dari tadi kami tahu dari tadi kami tahu ya dari tadi kami tahu juga ya dari tadi kami tahu abu Hanifah cuma disini disini kalau ada ada pembohong ada takia langsung ada laramnya dikasih tahu sama kami Oh gitu ya silahkan dijawab apa bentuk kewaspadaan kalian tidak 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 itu perlindungan Yesus kau jangan lari dulu tadi kau bilang eh dia majalah kau satu dua sekarang kamu jangan ketawa coba tunjukkan Al-Qur'an yang dari awal Iya dari awal yang awal selesai dan lari kau dan Al-Qur'an muda siapa satu ku blokir nih siapa yang siapa yang tulis kekuatan mulai tergoncang Nafiro mulai tergoncang bukan tergoncang saya jelaskan kamu tidak mau menjawab kamu tidak mau meneraka Al-Qur'an neraka kamu gimana turunkan neraka kamu itu dia itu dia Bapak Ibu kenapa kita marah karena mereka memang tidak punya malu dan tidak punya kenapa saya bilang tidak punya otak kasih sabil memang otaknya didengkul ya nggak punya otak apapun pertanyaan kita dari Alkitab nanti kita sudah jawab dari Alkitab lagi nanti kita tanya lagi dari Alkitab apakah mereka tidak punya malu ya setiap pertanyaan kita larinya Alkitab setiap pertanyaan kita larinya Alkitab katanya kita penyempurna katanya kita penyempurna larinya ke Alkitab hal yang sama kita tanyakan siapa yang menulis Al-Qur'an dia apakah tangan Allah yang menulis atau tangan Nabi yang menulis atau tangan malaikat yang menulis Sabil 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 aduh-sabil kalian yang dibawa bilang saya tergoncang saya tidak pernah tergoncang saya selalu santai aduh Tuhan tolong pertanyaannya tadi begini Sabil bilang kami ketika dia ditanyakan tentang imannya tentang Al-Qur'an dia jawabnya pakai Alkitab kenapa karena kalian mengimani Alkitab dia ngoceng-ngoceng di belakang dibilang Alkitab pun kalian tidak imani saya bingung nih orang ngomong apa iki ngomong di depan mengimani ngomong di belakang tidak aduh aduh ngomong aduh sabi salib salib saya selalu mengingat istilah yang digunakan oleh juga salah seorang murtadin dari Aceh namanya Sul Kifli yang mana ia selalu menyebut para polimikus ini teolog maling artinya bahwa mereka selalu mengambil ayat-ayat tertentu dalam Alkitab yang itu menguntungkan argumentasi dan menguntungkan agama mereka tetapi pada saat yang sama mereka tidak mau mengakui keseluruhan dari Alkitab itu bahkan tak segan-segan menuduh Alkitab itu telah dipalsukan mengalami revisi dan sebagainya dan sebagainya jadi tepat sekali apa yang disampaikan oleh Sul Kifli bahwa orang-orang macam begini layak disebut sebagai teolog maling artinya mengambil aspek yang menguntungkan dirinya dan agamanya dalam Alkitab tetapi pada saat yang sama menuduh Alkitab itu telah dipalsukan mengalami distorsi dan polimikus saat ini mengatakan itu kecelakaan karena ditulis oleh manusia biasa ini kan aneh dan lebih anehnya lagi justru mereka selalu mencari-cari nubuatan tentang Nabi M di dalam Alkitab tapi pada saat yang sama sekali lagi selalu menuduh Alkitab itu tidak asli telah dipalsukan dan sebagainya dan sebagainya saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Effendi Usman bahwa setiap Alkitab itu mestinya harus mampu menunjukkan dirinya kalau ia benar-benar adalah wahyu seperti Alkitab dengan terus terang dan menegaskan dirinya bahwa ia adalah wahyu seperti yang tertulis dengan penandasan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menegur dan sebagainya dan sebagainya dan dengan kata lain Alkitab sendiri menegaskan dirinya kalau ia adalah wahyu atau firman yang diilhamkan oleh Allah nah pertanyaan berikutnya juga seperti yang ditanyakan oleh Effendi Usman tadi bahwa apakah memang Quran itu tidak mampu menerangkan dirinya sebagai wahyu Allah sehingga mesti dicari-cari pembenarannya di dalam Alkitab demikian pun nubuatan tentang Nabi M apakah Quran memang tidak menarasikan atau tidak mendalilkan di dalam kitab itu yang menubuatkan tentang kedatangan Nabi M sehingga perlu dicari-cari di dalam Alkitab orang Kristen yang notabene juga selalu dituduh telah dipalsukan telah direpisi, mengalami distorsi dan sebagainya dan sebagainya inilah ciri khas dari teolog maling yang ada di Indonesia sekarang atau para polemikus mereka selalu mentradisikan dan mengaligenerasikan spekulasi-spekulasi, asumsi-asumsi yang mereka buat sendiri dan tidak mampu mereka buktikan sendiri jadi sangat wajar ketika Effendi Usman mengatakan bahwa para polemikus ini adalah orang-orang yang tidak tahu malu otak di dengkul dan sebagainya dan sebagainya ya karena itu selalu membuat klaim-klaim kosong yang mereka sendiri tidak mampu buktikan dan tidak ada yang bisa dibuktikan dari semua dari semua tuduhan-tuduhan yang mereka selalu buat tetapi ketika mereka ditanya ya mereka tidak akan mampu memberikan argumentasi yang logis berani mempertanyakan iman orang lain tetapi langsung keos ketika mereka ditanyai hal-hal yang berkaitan dengan apa yang mereka imani ya tapi itulah saudara-saudara kita jadi itu saja saudara-saudara sekalian sedikit yang saya seringkan kepada kita semua terkait dengan Effendi Usman mempertanyakan soal siapa yang menulis kitab itu dan pertanyaan ini sama sekali tidak mampu dijawab oleh seorang polemikus dalam debat via tiktok bersama dengan Effendi Usman beberapa saat yang lalu saya undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa